Intro Pengentasan kemiskinan menjadi isu utama dan merupakan salah satu program prioritas pemerintah Aceh saat ini. Untuk menurunkan angka kemiskinan di Aceh adalah dengan cara memberikan pemenuhan hak dasar penduduk miskin seperti pemenuhan atas pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, ketersediaan pekerjaan, ketersediaan air bersih dan sanitasi dan tentunya hak pemenuhan atas perumahan, sehingga ketiadaan rumah layak huni menjadi salah satu dari indikator kemiskinan. Keseriusan pemerintah Aceh dalam menuntaskan kemiskinan tersebut terbukti di tahun 2019 lalu di mana pemerintah Aceh melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh telah membangun setidaknya 4.000 unit rumah layak huni tipe 36 yang tersebar di 23 kabupaten kota se-Aceh. Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Diyah R.T. Idawati, dalam kunjungan kerjanya di Aceh Selatan meninjau langsung kondisi rumah nenek Sah Milaini, salah satu penerima bantuan rumah layak huni di Gampung Payapulemat, Kecamatan Labuhan Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan, pada hari Sabtu 15 Februari 2020. Ibu dari dua anak tersebut mengaku sangat bersyukur telah diberikan satu unit rumah yang selama ini menjadi impiannya. Sebelumnya, Sah Milaini hidup dan tinggal bersama anaknya yang berlokasi sedikit jauh dari rumah yang ia tempat di saat ini. Untuk menghidupi dirinya, nenek Sah Milaini hanya mengandalkan pemberian dari kedua anak laki-lakinya yang hanya bekerja sebagai buruh kasar. Menurut pengakuan warga setempat, nenek Sah Milaini dikenal memiliki kepribadian yang baik dan ramah serta rajin beribadah. Kerap kali ia dipercaya untuk mengisi pengajian para kaum ibu-ibu di Gampung tersebut. Peninjauan rumah layak huni itu dilakukan untuk memastikan pembangunan rumah bantuan tersebut layak untuk ditempati dan diterima oleh orang yang tepat. Alhamdulillah bu, ya banyak. Alhamdulillah. Bapak yang di pemerintahan yang bantu gini, sambil nunggu. Ya, ya, saya nggak apa saya balas bu. Allah yang balas. Amin. Saya ngomong sama Allah bu, saya minta sama Allah, Bapak pemerintahan, bayi kuning bu, sampai-sampai datang ke sini. Kita berada di Kecamatan Labuan Haji Timur, ini dengan penerima rumah, batuan rumah layak huni, yaitu Ibu Salmi Laini, yang Alhamdulillah telah menempati rumahnya selama satu setengah bulan. Walaupun ini pada saat ini belum ada listrik, tapi ini Alhamdulillah sudah ada bantuan dari anggota DPRK untuk memasang listrik, mudah-mudahan segera bisa disambung, sehingga nantinya rumah ini betul-betul bisa bermanfaat bagi Ibu dan juga keluarganya. Terima kasih pemerintah Aceh ya, Bu. Terima kasih pemerintah Aceh, mudah-mudahan ini lebih banyak lagi bisa membangun rumah layak huni bagi masyarakat yang membutuhkan.